Intro Wah, ada pade dudit mancing mania Halo pade, selamat datang di kampung otan di Pulau Kalimantan Khususnya daerah Kabupaten Berau, Kalimantan Timur ini Pasti banyak ikannya dan besar-besar deh, otan jamin Mah, 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 kan? Akhirnya ada sambaran ikan juga Strike! Semangat pade dudit! Kayak-kayanya ikannya berukuran jumbo kali ini Yeay, berhasil! Ini dia ikan yang dicari-cari Orang setempat menyebutnya ikan sapan Kalau di luar negeri sih, ikan ini lebih dikenal dengan sebutan mahsir Ikan ini memang ikan khas dari daratan Asia Mereka banyak ditemukan di Pulau Sumatera dan juga Pulau Kalimantan ini Kalau di Pulau Sulawesi, Maluku, dan Papua Tidak akan ada jenis ikan ini Karena sudah beda lempeng benua Indonesia bagian barat termasuk lempeng benua Asia Sedangkan Indonesia timur masuk dalam lempeng benua Australia Nah, mantap padeh! Ikannya kita lepas lagi Biarkan ikan berukuran indukan ini bisa melanjutkan hidupnya dan berkembang biak Mancing dan melepas ikan kembali ini disebut juga catch and release Jadi ikannya tak cepat punah deh Ramah lingkungan banget kan? Sampai jumpa lagi ya ikan sapan yang cantik Teman yang tinggal di Pulau Jawa Kalau mau melihat ikan buruan paman mancing mania ini Nggak perlu jauh-jauh ke Kalimantan Di Pulau Jawa juga ada Lokasinya ada di daerah kuningan Jawa Barat Tidak sama persisi Tapi ikan ini masih sepupuan Mereka dari keluarga ikan Thor Kalau di Jawa Barat, ia dikenal dengan nama ikan kancera atau ikan dewa Tuh tuh, kayaknya ini nih Sama kan? Waduh, waduh Kok main sosor-sosor aja? Oh, rupanya lagi foto-foto ya Tapi bisa gitu ya ikannya Sebelum pandemi COVID-19 Kak Ineka sama kami Memang sempat main ke kolam ikan dewa yang termasyur ini teman Ada fakta menarik nih Mengenai si ikan keramat ini Ternyata ikan ini doyan makan apel Apa? Masih nggak percaya sobat otan ini pemakan segala? Wah, wah, wah Nih, Kak Miki sudah menyiapkan apel dan sekor ikan kecil Kira-kira mereka bakal pilih yang mana ya? Tuh kan, dua-duanya langsung disabet habis Terbukti sudah Sobat otan yang ini Memang omnivora Sayangnya populasi ikan di Pulau Jawa terancam punah teman Bahkan sudah masuk dalam daftar merah Ayusien Soalnya tidak seperti saudaranya si ikan mas Ikan kancerah ini masih sedikit yang membudidaya Bahkan di Indonesia hanya ada empat lokasi saja yang bisa membudidaya si ikan dewa ini Nah, salah satunya adalah di Sumedang, Jawa Barat Tepatnya di Restoran 88 ini Di kolam-kolam yang terletak di bagian belakang restoran inilah ikan kancerahnya di Budidaya Banyak juga ya kolamnya Wah, kebetulan nih Ikan kancerahnya mau dipanen Pas banget waktunya Wih, gede-gede ya ikannya Sisiknya besar-besar ya Terus mengkilat lagi Kayak ikan salmon Yap, gak heran Ikan kancerah kerap dijuluki juga salmon panjapa Keremaks deh Ikan kancerah harganya mahal karena konon Sejak dulu ikan ini adalah makanannya para raja Rasanya yang sangat lezat Membuat hanya bangsawan kerajaan lah yang boleh mengkonsumsi ikan dewa ini Selain terkenal lezat dagingnya Proses pertumbuhan ikan ini sangat lambat Dari anakan seperti ini hingga mencapai bobot 2 kilogram misalnya Dibutuhkan waktu 2 tahun Wah, wah, wah Lama juga ya Dan lagi, tak sembarangan orang bisa membudidayakannya Ikan kancerah hanya bisa tumbuh dan berkembang biak dengan baik Di air yang berarus deras, berair jernih, dan dasar berbatu Oh iya, suhu airnya pun harus rendah alias sejuk Dan yang juga tak kalah penting Air tersebut harus memiliki kandungan oksigen yang tinggi Wah, wah, wah Banyak banget ya syaratnya Pantas saja ikan ini harganya mahal ya Halo, 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 halo semuanya Selamat datang di konser akbar siang hari ini Teman-teman di rumah, sudah pada kenal belum dengan personil band di dunia binatang ini? Kalau belum, Otan kenalin satu persatu Si gitaris Pinky Boy sekaligus vokalis ada Skinny Gwiniapik Di gitaris hitam ada Sheba Gwiniapik Di keyboardis ada Gwiniapik jenis Teddy Dan terakhir, drummer yang juga berjenis Teddy Gwiniapik Ayo, mainkan sob Wits, walau namanya Gwiniapik Tapi mereka bukan dari keluarga babi loh teman Setuju kan kalau mereka gak ada mirip-miripnya dengan babi Malah lebih mirip hamster dengan ukuran yang lebih besar Si sobat berbolo gemas ini Disebut juga sebagai tikus Belanda Padahal asalnya bukan dari Belanda Kampung halaman ya Ada di Andes, dataran tinggi di Amerika Selatan Mereka dikatakan tikus Karena merupakan mamalia pengerat Sama seperti tikus Ngomong-ngomong, pasti teman-teman di rumah mengira Kalau Gwiniapik ini adalah marbut kan? Ayo ngaku deh Sebenarnya gak salah-salah banget sih Gwiniapik seringkali diterjemahkan ke bahasa Indonesia sebagai marmut Padahal mereka adalah dua hewan yang berbeda Nih, Otan kasih foto si marmut dari pegunungan Alpen Otan memang belum pernah ketemu sama sobat yang satu ini Habis rumahnya jauh sih Keduanya adalah hewan pengerat Dan juga hidup di daerah yang dingin Tapi kalau lihat tampilannya sudah kelihatan beda banget kan? Marmut berkerabat dengan bajing Sedangkan tikus Belanda masih berkerabat dengan hamster Jadi bisa dikatakan marmut dalam bahasa Inggris berbeda dengan marmut dalam bahasa Indonesia ya Biar gak salah sangka lagi, Otan panggil kamu tikus Belanda deh Loh, 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 loh Kanurma lagi sama anakan kuda, Nil nih rupanya Ini lho, dia adalah gitaris yang tadi Lucu kan? Skinny guiniapik ini memang beda dari yang lainnya Badannya tidak dipenuhi bulu alias gundul Bulu pada hewan kan fungsinya untuk mengatur suhu tubuh Nah, kalau tidak ada bulu seperti ini Dia mengatur suhu tubuh dengan cara banyak makan dan minum Lihat aja tuh, asik banget kan makan dari tadi Oh iya teman-teman, kalau mau memelihara sobat Otan satu ini Usahakan jangan langsung terkena sinar matahari ya Dia tidak terlalu tahan dengan panas Idealnya sih, dia dipelihara di suhu kurang dari 30 derajat Celcius Ya, gigit terus Sebagai hewan pengerat, mereka suka sekali menggigit apa saja Salah satunya ya, makanan seperti ini Gigi hewan pengerat akan selalu memanjang Dengan menggigit seperti ini, lapisan giginya akan terkikis Dan bisa menahan giginya agar tidak terlalu panjang Jadi kegemaran mereka makan bukan serta-merta urusan dengan perut saja Tapi juga untuk perawatan gigi Iya deh, kamu gak rakus Wah, Kak Nurma mau ngapain nih? Asik, ternyata mau ngajakin tarik tambang toh Eh, maksudnya tarik rumput Di sebelah kiri sudah ada si hitam Dan di sebelah kanan sudah ada si putih Oke, kalian sudah siap? Ya, mulai! Sebagai hewan herbivora, sobat mengemaskan ini suka sekali makan buah-buahan, sayur dan juga rumput Serat yang terdapat pada rumput juga bisa mengasah giginya yang terus tumbuh Ya lah, sop-sop Sampai ketarik-tarik gitu badanmu Ayo dong, jangan mau kalah Ya, kalau begitu pemenangnya adalah... Si putih! Kita lanjutkan ke pertandingan kedua ya Hmm, sudah otan duga Skinny guini apik Memang gak ada lawan deh kalau soal makan Berkali-kali dicoba Pasti skinny cepat banget makannya Si putih sampai kewalahan gitu Hihihihi Sudah jelas dong siapa pemenangnya Pemenangnya adalah... Pemenangnya adalah... Skinny! Skinny! Hooray! Ada yang bilang kalau kalian ini adalah hewan yang pintar Apa benar? Untuk membuktikannya, otan sudah siapkan labirin nih untuk kalian lalui Kalau kalian bisa menemukan jalan keluar, otan percaya deh kalau kalian pintar Silahkan masuk ke arena sobat-sobatku Tuh kan, tuh kan Bingung kan? Hihihihi Ayo, semangat teman-teman Jangan saling dorong gitu ya Ngomong-ngomong, kalau teman-teman perhatikan Dari tadi mereka tidak berantem ya Akur benar Karakter tikus Belanda yang jinak, tidak berisik dan juga pintar Membuat hewan ini bisa jadi peliharaan favorit teman-teman di rumah deh Wah, kalian berhasil sob Hooray! Hadiahnya sayur aja ya sob Hihihihi Selamat makan sepuasnya Tidak! Berhenti! Jangan berantem gitu dong sob Masa teman-teman makan teman gitu sih Baru aja otan bilang kalau kalian adalah hewan yang akur dan jinak Pas sekarang malah saling gigit gitu sih Ternyata dua tikus Belanda tadi berjenis kelamin jantan teman Ya, jangan pernah menyatukan jantan dengan jantan ya Kalau mereka disatukan bisa bahaya Kalau tikus betina dengan betina aman deh kalau disatuin Kalau jantan dengan betina juga aman Sesama tikus Belanda jantan memiliki daerah teritorial sendiri Mereka akan marah ketika daerah teritorialnya dilewati oleh tikus Belanda lainnya Mereka akan berkelahi saling gigit seperti tadi Sampai salah satunya terluka Atau bahkan mati Walau salah satunya mati tapi gak akan dimakan kok Kan mereka bukan pemakan daging Jadi hanya ditinggal begitu saja Untung saja kandur mah langsung memisahkan mereka berdua Mereka mengenali satu sama lain dari indera penciumannya Kalau baunya dirasa asing Barulah mereka berantem seperti tadi Sudah sudah Jangan berantem lagi ya teman-teman Loh 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 Ternyata biawaknya yang ditangkep Wih lepaskan sobat otan Hmm ini tindakan yang salah dan gak patut dicontoh ya teman Penangkapan biawak liar seperti ini akan mengganggu ekosistem alam Karena peran biawak cukup penting untuk menjaga rantai makanan Ia kerap memakan telur-telur cobra dan anak ular lainnya Jika penangkapan biawak ramai dilakukan Maka dampaknya juga akan merugikan manusia loh Ya ampun Apakah tujuan para penangkap biawak itu Untuk membuat nasib sobat otan berakhir di atas wajan Mungkin ada teman di rumah yang tidak asing lagi dengan kuliner biawak ini Tapi masalahnya Olahan daging biawak masih terbilang ekstrim di Indonesia Coba kita tanya-tanya pendapat dari beberapa teman otan yuk Pernah dengar dan pernah lihat sih Karena di daerah di kampung halaman saya memang itu lazim Biasanya untuk penyakit kulit obat itu dipercaya bisa menyembuhkan Sejauh ini belum pernah baca yang fakta saintifik soal itu ya Jadi gak percaya Tuh kan teman-teman otan aja masih banyak yang ragu loh untuk mengonsumsi reptil satu ini Mungkin para penikmat daging biawak benar-benar percaya manfaat yang ada pada reptil ini Khususnya untuk menyembuhkan berbagai penyakit kulit Sebenarnya teman di rumah sudah kenal dan akrab dengan sobat otan ini belum sih? Kadal berukuran cukup besar ini tersebar di daerah tropis seperti Asia, Afrika, dan Australia Bahkan biawak punya jenis yang beragam loh Seperti sobat otan yang tinggal di sebuah pulau di NTT Yaps, komodo Ada lagi nih biawak arboreal Yaitu biawak papua atau yang disebut Varanus salvadori Yang terkenal jago banget manjat Dan masih banyak lagi jenis lainnya Namun yang menjadi perburuan manusia untuk dikonsumsi adalah biawak air tawar atau varanus salvator Hewan karnivora ini kerap ditangkap dan dipercaya sebagai obat berbagai penyakit Tapi tapi tapi, apa ya mitos ini valid dibidang kedokteran? Yuk kita cari tahu Nah itu dia, dokter Herna baru saja datang Halo dokter Herna Hai Otan, apa kabar kamu? Baik dong Dok, Otan mulai tanya-tanya sebentar ya Wah sebentar ya Saya harus pakai sanfile sagat juju Untuk cegahan covid Siap Hihihi Jadi gini dok Otan baru saja menemukan warung makan yang menjual daging biawak Daging biawak? Iya dok Apa ya daging biawak itu lazim untuk dikonsumsi? Oh daging biawak ya Jadi gini Daging biawak itu sebenarnya konsumsinya sudah lama ya Sebenarnya bukan baru hari, baru sekarang ini sih Dari dulu Turun-temurun Itu sudah ada konsumsi daging biawak Jadi ada beberapa suku di Indonesia Yang memang Mempunyai budaya mengkonsumsi daging biawak Oh, tapi kandungan apa sih dok yang terdapat pada biawak sampai sebagian orang mau mengonsumsi sobatotan? Nah, sebenarnya kalau kandungan gizi Dia mengandung protein Kemudian asam lemak Kemudian asam esensial Tetapi untuk kandungan gizi yang persisnya yang bermanfaat Sebenarnya itu belum ada penelitian ya Otan Wah kalau gitu isu soal manfaat daging biawak untuk menyembuhkan berbagai penyakit Hoax alias palsu dong dok Itu dipercaya Dipercaya oleh secara turun-turun nih Katanya bisa menyembuhkan berbagai penyakit Contohnya penyakit kulit Gatol-gatol seperti eksim Ada yang bilang juga untuk Imunitas Kemudian ada juga yang mengatakan bahwa bisa untuk asma dan beberapa penyakit lain Tapi itu turun-temurun ya Dan sebenarnya belum bisa dibuktikan dengan pasti sih sebenarnya Terus makanan apa ya dok yang lebih lazim dan aman dikonsumsi Serta ampuh untuk menyembuhkan sakit kulit Untuk menyembuhkan Sebenarnya lebih tepat dengan terapi dari dokter Jadi makanan itu sebenarnya untuk mendukung dari terapi dokter itu sendiri Jadi sebenarnya tidak ada satu makanan yang khusus untuk menyembuhkan satu penyakit seperti itu Lebih kepada nutrisi sebenarnya yang mendukung penyembuhan penyakit Oh gitu toh Jadi kalau mau punya kulit yang sehat Rajin-rajin konsumsi makanan yang tinggi vitamin ya Seperti vitamin pada buah Karena rasanya gak diragukan lagi manis segernya Hihihi Terima kasih telah menonton!